Halo Youtube, welcome back to my channel, saya Windana dan di video kali ini, aku akan mereview salah satu produk dari Panasonic Beauty yaitu Panasonic EHH V40 So, let's get started! Nah, jadi kemarin itu aku dikirimin package ini dari Closet Indonesia dan juga Panasonic Beauty dan ternyata isinya ini Panasonic EHH V40 dan ini langsung aja mau aku buka untuk lihat isinya ada apa aja ya Nah, ini dia produknya Tada! Nah, disini ada panduan pemakaiannya buku panduan pemakaian terus juga ada kartu garansinya dan ini dia alat hair styler brushnya Wow, ini ukurannya compact banget dan dia nggak terlalu besar terus juga bahannya lumayan kokoh ya dan disini juga ada pouch tahan panasnya jadi kalau misalnya abis pakai dan kalian mau bawa-bawa bisa langsung ditaruh aja, ini aman karena tahan panas Nah, ini sambil nunggu produknya panas disini aku bakalan jelasin dulu jadi hair styler EHH V40 ini dia memiliki tiga fungsi untuk meluruskan rambut terus juga membuat rambut jadi ikal natural dan juga ada fungsi untuk mengkeritingkan rambut juga Wah, ini lengkap banget ya Nah, disini juga ada klipnya gitu klip penjepitnya untuk curly rambut ini fungsinya untuk mengikalkan mengkeritingkan rambutnya dan kalau aku ubah tombol yang bagian lurus ini dia nanti bakalan ubah jadi fungsi untuk meluruskan rambut tuh, jadi ini bisa dipakai untuk tiga macam gaya rambut dengan satu alat ya sebelumnya aku bakalan jepit rambut aku dulu yang bagian atas jadi nanti nggak akan kecampur-campur gitu kurang lebih kecing ya pokoknya senyaman kalian aja nah terus ini kita curly bagian oh ya hari ini aku bakalan coba untuk curly rambut nah ini tinggal pilih di bagian yang untuk keritingin rambut terus langsung jepit pakai penjepit rambutnya deh nah nah ini untuk melepasin rambutnya kalian tinggal puter ke arah sebaliknya tadi pas naikin ke atas kayak gini jadi nggak bakalan kusut rambutnya tuh, langsung curly kan langsung bergelombang rambutnya nah terus aku bakalan ambil sedikit rambut lagi dan langsung aku curly juga tinggal dinaikin ke atas kayak gini dan tunggu beberapa menit kayak tadi aku suka banget sama catokan ini soalnya ini ukurannya pas di tangan dan dia nggak terlalu besar panjangnya juga cuma 23 cm jadi traveling friendly banget untuk dibawa-bawa di dalam tas ini muat banget nah ini kalau udah tinggal kamu puter ke bagian sebaliknya pas kalian masukin ke atas wow ini hasil lucu banget pokoknya ini tinggal diratain aja sampai rambutnya curly semua mungkin kalau kalian yang baru pertama kali pake styling brush kayak gini awalnya bakalan rada kagok soalnya ini kan ada brushnya ya jadi kamu tuh pas ngapasin rambutnya ya harus diarah puter baliknya itu kalau nggak gitu bisa hati-hati sih bisa nyangkut rambutnya tapi software ini gampang banget sih dipakainya nggak yang ribet gitu nah tinggal diputar kayak tadi terus aku bakal ambil bagian terakhir ini harus sedikit-dikit sih emang biar bagus hasilnya ngeliputar kayak tadi nggak perlu waktu lama-lama untuk nge-curl nge-curl rambutnya cuman ditahan sebentar aja udah langsung bergelombang dan bervolume wow ini dia hasilnya nah ini tinggal bagian atasnya yang aku curly ya tinggal dicopot aja langsung jadi nggak lepek gitu rambutnya nah ini dia hasilnya aku udah selesai pakai nah cuman disini sayangnya menurut aku alat ini tuh nggak ada lampu indikatornya jadi kita nggak tahu ini produknya udah nyala atau belum dan nggak ada layar suhunya gitu loh cuman kalau aku cuman kalau aku sih nggak masalah ya yang penting fungsinya ini bisa untuk meluruskan bisa untuk mengkeritingkan rambut dan menambah volume rambut juga nah ini aku baru saja selesai nah ini aku baru aja selesai styling rambut aku pakai panasonic eh hv40 dan kamu bisa lihat sendiri rambut aku jadi lebih bervolume kan nah ini kalau udah selesai pakai jangan lupa di off-in ya nah untuk reviewnya jadi menurut aku produk ini multifungsi banget karena dia bisa membuat tiga macam gaya rambut dan kamu tinggal pilih aja disini tuh ada tombol gitu jadi beras ini dia punya iron plate yang fungsinya untuk meluruskan rambut terus disini juga ada tombol yang wavy gitu ini fungsinya untuk curly curly rambut kalian nah ini juga ada clip penjepitnya jadi bisa gampang gitu ya kalau mau bikin rambut kalian jadi keriting kalian tinggal aktifin fungsi yang curly hair ini nah terus yang kedua produk ini juga portable karena ukurannya gak terlalu besar dong tuh cuma sekitar segini sejengkal ini panjangnya 23 cm dan memiliki diameter 26 mm jadi bikin rambut juga curlynya tuh yang bervolume gitu dan di dalam package-nya juga sudah dilengkapi dengan pouch tahan panas jadi kalau misalnya kalian abis pakai terus mau dibawa ke kantor atau dibawa untuk traveling nah ini aman banget dibawa karena dia itu tahan panas nah terus yang aku suka juga dari produk ini dia ini easy to use banget dan handle-nya ini pas gitu di tangan aku gak terasa licin terus juga kabelnya bisa muter 360 derajat ini ngebantu banget sih pas styling rambut nah untuk harganya produk ini dibanderol seharga 1,2 juta aja dan kalian udah dapetin banyak fungsi jadi menurut aku ini worth to buy banget nah nanti untuk pembeliannya bakalan aku taruh linknya di description box kalian juga bisa cek info-info seputar closet Indonesia dan juga Panasonic Beauty di description box jadi jangan lupa untuk cek ya overall aku suka banget sama produk ini soalnya menurut aku sekarang tuh udah gak jaman banget kalau kita punya banyak hair tools tapi dengan fungsi yang berbeda-beda pas ditaro tuh jadi kayak makan tempat juga gak sih nah kalau misalnya kalian punya produk ini kalian bisa hemat tempat dan satu produk ini juga punya fungsi yang macem-macem bisa untuk ngelurusin rambut bikin rambut jadi ikal natural dan juga curly rambut jadi menurut aku ini bener-bener complete banget dan praktis banget so segitu dulu review dari aku semoga bisa membantu kamu yang lagi cari-cari hair styler dengan banyak fungsi dan juga praktis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk lihat video-video aku yang selanjutnya and see you guys next time selamat menikmati